Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil al-miyai wal-bursalin Wa ala alihi wa salli ajma'in Amma abadu Mungkin saya ralat sedikit ya Jadi saya ditugaskan untuk Memberikan pidato politik Betul ya? Supaya gak salah Ya, yang saya hormati Pak Amin Rais Ketua Majelis Surah Surah jajaran ada Ustadz Gamari, rombongan DPP Ada Bang Budi, Bang Bahtiar Dan yang lain-lain Yang saya hormati Ketua DPW Sekretaris Kalimantan Tengah yang baru sudah dilantik Dan seluruh jajaran ada Ketua-ketua DPW lain ada dari Kalsel bahkan dari Jakarta Kemudian yang saya banggakan Yang saya cintai Seluruh Ketua Sekretaris pengurus DPD-DPD Partai Umar di seluruh Kalimantan Tengah Juga para tamu hadirin Tadi Sempat kita makan siang bersama dulu Ada dari PWM Kemudian juga dari Kahni Juga ada ini Kawan-kawan dari partai lain Dengan warna kostumnya masing-masing Terima kasih sudah hadir Menambah warna pelantikan hari ini Insya Allah Terima kasih Nah sahabat-sahabat semua Jadi Tadi waktu akan mendarat itu Saya dan Bapak Kebetulan duduknya agak dekat meja Dekat jendela Jadi kita amati Ini Inilah Indonesia kita Alamnya Begitu hijau Dari atas kita lihat Ini begitu banyak hutannya Kemudian Kalau kata Ben Ghost Plus itu Tongkat dan kayu itu bisa jadi Nah Pak Suget Musisi kita tahu Tongkat dan kayu jadi tanaman Saking sumburnya Kemudian Hutan kita Termasuk yang kita lihat Dari atas pesawat tadi Termasuk di Kalimantan Tengah ini Hutan tropisnya Nomor 3 dunia Nomor 3 dunia Seluruh klub dunia itu Bola bumi itu Nomor 3 ada di Indonesia Kemudian juga Kita ini penghasil sawit Nomor 1 dunia Itu Indonesia Namun Di negeri ini pula Kalau kita masih ingat Kemarin Kita sempat krisis minyak goreng Sekalipun kita penghasilin CPO terbesar Bahkan Berita seminggu yang lalu Itu ada yang ditimbun Berapa ton Ya Kemudian Sekalipun alamnya hijau Ladangnya subur Kita ini masih Impor beras Sampai 1 juta ton Pada 2016 Kemudian 407 ribu ton Pada 2021 Impor beras Makanan kita sehari-hari Nasi Kemudian Semester 1 2021 Kita impor pangan Hingga 88,21 triliun rupiah 88 triliun rupiah Untuk impor pangan Daging diimpor Susu diimpor Kopi Jangan-jangan impor yang kita minum ini Tek Cabai Bawang putih Lada Kedelai Jagung Gandum Cengkeh gula Semuanya itu Sebagian besar juga diimpor Jadi ini ceritanya cerita lama Cerita tentang tirani Dalam wajah konglomerasi Dan juga korporatokrasi Dan juga oligarki Inilah negeri kita Sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Salah satu potensi tambang Terbesar dunia Potensi mineral dan batubaranya Hingga 10 ribu triliun rupiah Mineral dan batubaranya Produksi emasnya Sepuluh besar Dunia Kemudian Perikanannya Nomor berapa? Perikanan kita itu Nomor berapa? Nomor satu Nomor satu dunia Perikanan kita itu Cadangan nikah Yang kira-kira Setengah tahun ini kemudian naik Itu cadangan nikahnya Terbesar Lagi-lagi nomor satu dunia Namun Di negeri ini pula Ada 26,5 juta Penduduk Indonesia Yang hidup di bawah Garis kemiskinan Garis kemiskinan itu Ada kuantifikasinya Ada angkanya Nilainya sekarang Sekarang adalah 500 ribu rupiah Lebih sedikit Untuk kebutuhan Sandang Pangan Papan Satu orang Setiap bulannya Cukup gak? Cukup gak? 500 ribu rupiah Jadi kita Sampaikan kemarin Ini bukan garis Kemiskinan Ini garis Kemusnahan 500 ribu rupiah Untuk sandang Pangan Papan Satu orang setiap Bulan Kemudian Ada 90% Dari populasi Penduduk Indonesia Yang berumur Di atas 15 tahun Ya Dari 126,5 juta Itu 90% Tidak kuliah Atau belum kuliah Belum kuliah Jadi Saya sebagai seorang dosen Ya Sampai 2021 Saya aktif sebagai dosen Saya pikir Saya sudah Serving this country Saya sudah Melayani negeri ini Ternyata Baru 9,7% Penduduk Indonesia Yang bisa kuliah Dari 126,5 juta Yang berumur 15 tahun Keatas itu Yang Punya kesempatan kuliah Yang lainnya 90% Tidak bisa kuliah Artinya 100 juta lebih Karena alasan Ekonomi Kita belum berbicara Jumlah kampus Makanya tadi Ketika berbincang-bincang Dengan Sahabat-sahabat dari Kampus Mamadiyah Ada berapa kampus Kampus disini Karena kampus negeri kita Terbatas Terbantu oleh Kampus-kampus swasta Salah satunya adalah Kampus Mamadiyah Kemudian ada 5,3 juta Balita yang mengalami Stunting di tahun 2021 5,3 juta balita Kemudian Stunting kita tersebut Peringkat 4 dunia Gizi buruk Kita ada di Peringkat 5 Pada tahun 2018 Semua ini data Bukan Hayalan saya Semua ini data Bisa dicari di google Dengan sangat mudah Jadi Pertanyaannya Kemana larinya tadi Perikanan kita Nomor 1 dunia Minir bagi kita 10 ribu triliun Nickel edad Cadangan terbesar Emas kita 10 besar dunia Kemana larinya Ini pertanyaannya Yang tersisa Hanya lubang-lubang tambang Yang asam Yang beracun Yang tersisa Yang tersisa Yang tersisa Hanya Destruksi ekologi Kerusakan-kerusakan Lingkungan Kemana Ini pertanyaan kita Padahal Undang-undang dasar 1945 Konstitusi kita Konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah Pedoman Pegangan kita dalam Bernegara Itu adalah Undang-undang dasar 1945 Dan mengatakan Segala macam Minir bagi tambang Itu haruslah Untuk Kepentingan Atau hajat hidup Orang banyak Jadi ini ceritanya Cerita lama Yang tadi lagi Tidak jauh dari Oligarki Tidak jauh dari Oligopoli Tidak jauh dari Konglomerasi Korporarkasi Dan seterusnya Jadi inilah Negeri kita Sahabat-sahabatku Kita mengalami Digitalisasi yang luar biasa Pengguna internet Di Indonesia Itu mencapai 204 juta 204 juta Kemudian pengguna Sosial media kita Hingga 191 juta Belanja online Ya Nilainya 400 triliun Tahun 2021 Di Indonesia 400 triliun Bayangkan Nolnya berapa itu? Namun di negeri ini juga Kita tadi dengar Kita mengalami Transformasi digital Yang sedemikian rupa Ada nilai transaksi 400 triliun Untuk belanja online 2021 Tapi ternyata Hanya 90% Maaf Hanya 10% Produk yang beredar Di platform digital itu Yang merupakan Produk dalam negeri 90% sisanya Adalah produk Import Ini di platform Belanja digital kita Kemudian Belum lagi Sosmet Sosmet Yang membuat Anak-anak kita Anak-anak muda kita Yaitu joget-joget Tidak karuan Ini sebutnya Homogenisasi Budaya Terterakut Budaya kita yang Yang luar biasa Tadi kita disambut Tarian tadi Saya pakai Lawung Lawung Ini kemudian Terterakut dari akarnya Karena sosmetnya Tidak bisa difilter Maaf Tidak difilter Bisakah difilter Bisa Cominfo Punya kuncinya Kalau mau ditutup Bisa ditutup Itu Cominfo Bisa dia pilih Mana yang harus dibuka Mana yang harus ditutup Mana yang boleh diakses Mana yang tidak boleh Kalau mau Cominfo Sangat mudah Nah ini ceritanya Lagi-lagi cerita lama Selain homogenisasi tadi Kita jadi ekonomi komprador Ekonomi yang membentangkan Karpet merah Kepada Kepentingan Ekonomi asing Inilah Indonesia Sahabat-sahabatku Populasi muslim terbesar 87% Adalah muslim Ada 800 ribu Masjid Lebih yaitu 800 ribu Angka Lower bound Batas bawah Dan itu jumlah masjid Terbanyak Di dunia Lapan ratusan ribu Masjid Kemudian salah satu Ormas Islamnya Itu terkaya di dunia Proyeksi kekayaannya Itu Diperkirakan hasilnya adalah 400 triliun Ormas Islamnya Satu Baru satu itu Namun di negeri ini pulang Sahabat-sahabatku Islam seperti subordinat Periferal Disudutkan Disudutkan Dengan narasi-narasi Latah Yang kosong Contohnya Politik identitas Islam menjadi Seakan-akan Malah minoritas Walaupun mayoritas Secara jumlah Kemudian Islam juga Diteror Atau juga Diteroriskan Ulamanya Ditangkap Laskar Semua Laskar itu Umurnya 22 tahun 22 tahun Harapan keluarga Masa depan Indonesia Kemudian Buzzer-buzzer itu Dibiarkan menghina Dan menginjak-injak Kemudian Sekali lagi Ini adalah cerita lama Islamofobia Takut Islam menjadi besar Di Indonesia Dan inilah Republik yang kita cintai 25 tahun yang lalu Telah berhasil Melakukan Reformasi Reformasi ini Saya ikutin beberapa Pernyataan Yang ada di Bukunya Thomas Paul Seorang profesor Di Australia Ya dalam bukunya Yang memang dia Seharap sudah bertahun-tahun Melakukan penelitian Demokrasi di Indonesia Bahwa Reformasi di Indonesia itu Dikata sebagai Democratic outlier Contoh sukses demokrasi Yang tidak biasa Itu Reformasi 98 Bagaimana Sebuah bangsa Dapat melakukan Transisi demokrasi Menuju demokrasi Dari otokrasi Dari one man show Menjadi demokrasi Di tengah-tengah krisis finansial Di tengah-tengah Keberagaman etnis Yang waktu itu Melandang kita Krisis finansial tersebut Dan Alhamdulillah Kita bersyukur Partai ini didikan oleh Salah seorang Tokoh Reformasi Pak Amin Rais Sayangnya Kalau kita lihat Bahkan dalam buku tersebut Ya berjudul Bagaimana Terjadi penurunan-penurunan Demokrasi Pasca Reformasi Jadi seakan-akan Reformasi yang kita Membangun itu Seakan-akan dicuri Kita kembali ke zaman Otokrasi Yang semula kita Perjuangkan supaya Demokrasi Otokrasi itu One man show Satu orang Demokrasi orang banyak Tidak ada Musyawarah pada Konsep otokrasi Langsung Pucuk pimpinan Menentukan mulai dari Urusan tambang Sampai mungkin Warna baju PNS Sampai sedetain itu Demokrasi Kita semua Berdasarkan Musawarah Mufakat Pancasila Silahkan keempat Demokrasi Nah Kita lihat Kita amati penurunan-penurunan Tersebut Tidak mengada-ada Kita perhatikan Indeks-indeks demokrasi Yang turun 8 tahun terakhir ini Kita lihat Bagaimana korupsi Merajalela Mengikuti kemarin Indeks-indeks korupsi Semakin jelas Kalau kita lihat datanya Dan ini mengutip Kata Pak Mahfud MD Korupsi sekarang Merajalela Melebihi Orde baru Ini kata Pak Mahfud MD Kata Pak Mahfud Ada 677 kasus Ini data dari KPK 677 kasus korupsi Ini data 2 tahun lalu ya 312 kasus Di pemerintah Kabupaten Kota 180 kasus Di kementerian Atau lembaga Setingkat Ada 82 kasus Di pemerintahan Provinsi Ada 66 kasus Di BUMN Atau daerah Ada 35 kasus Di DPR Atau DPRD Dan seterusnya Nah Masa yang begini ini Kemudian Minta Perpanjangan waktu Atau 3 PRD Jadi Harus kita renungkan bersama Dan kita kawal bersama Kemarin kita singgung dalam Rakernas Kita mengutip Merifer kepada Tempo Majalah Tempo 5 Februari yang lalu Bahwa ternyata Wacana 3 PRD itu Bukannya Tenggelam Tapi Terata sudah dikaji Dan dijalankan Dengan berbagai macam cara Mohon kita kawal Karena itu pelawan konstitusi Khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 Yang membatasi masa jabatan presiden Maksimal Dua kali Inilah Indonesia yang kita cinta ini Intinya Sedang dilanda Sedang menghadapi Berbagai macam Masalah Tadi Kekayaannya Nomor 1 ini Nomor 1 itu Nomor 3 ini Nomor 10 ini Ya Tapi kita rakyat ini Apakah sudah merasakan Ini pertanyaan buat kita Kemudian Islam yang mayoritas Malah justru Ditekan-tekan Dihajar dengan Berdiajar Diserang Dengan narasi Kalau masuk ke politik Dengan politik identitas Politik identitas Di Indonesia Spesifik di Indonesia Itu diatribusikan Kepada spesifik Identitas Islam Politik identitas itu luas Ras Itu juga masuk identitas Tapi di Islam Atribusinya semata-mata Terhadap Islam Nah kita jawab Partai Umat menjawab Dan beberapa Tokoh bangsa lain Yang peduli Prof. Khusnum Prof. Kigerung Kemarin mengatakan Politik tanpa Pegangan Agama Islam Politik tanpa pegangan Nilai-nilai Atau moralitas agama Yang absolut Dan permanen Yang tidak berubah Maka politik akan kehilangan Arah Politik menjadi Buta Karena Pegangan Apa Moralitasnya Karena Referensi moralitasnya Itu relatif Karena referensi etikanya Situasional Disini baik Selama baik Buat saya Tidak Tidak peduli Di belahan dunia sana Atau di belahan Indonesia yang lain Jelek Tidak masalah Akhirnya kita masuklah LGBT dan segala macam Kita permit Kita beri permisi Ini adalah bagian dari globalisasi Bagian kita dari masuk era global Dan kita tidak masalah melakukannya Ini yang salah ketika kita menyandarkan kepada Moralitas dan etika yang situasional Itulah bahayanya Politik Tanpa agama Singkat cerita Ya Jadi Telah muncul Telah lahir tirani-tirani baru Di negeri ini Ya Tirani ekonomi Tirani hukum Kesehatan Pendidikan dan lain sebagainya Jadi di Al-Badara 49 Allah mengingatkan Wa'idna jainakum min alif fir'aun Yasumunakum su'al adhabi yudhabbihuna abanakum Wa yastahyuna nisaakum Bagaimana Seorang atau sebuah tirani Itu akan melakukan apapun Berbagai macam cara Untuk Menjaga Kekuasaannya Kekuatannya Jadi The ends justify the means Tujuan menghalakan segala cara Atau kalau di bukunya Pak Nasir Bahkan dia mengutip juga itu Dalam bahasa Belanda Hedul heinich demitlen Jadi akan dilakukan apapun Demi tujuan tadi tercapai Di ayat ini tadi Diingatkan Allah Fir'aun Yang besar waktu itu Ya Penguasa yang lalim itu Itu membunuh setiap anak laki-laki yang lahir Karena takut nanti anak laki-laki itu Menjadi saingannya Ketika Dewasa Ya Nah Yang seperti ini Kemudian malah mengusulkan Perpanjangan tiga periode Sekali lagi Harus kita kawal Ya Insya Allah Sekalipun tadi saya awali Dengan data-data Yang barangkali membuat kita kemudian Terperangah Menghentak asal dalam kita Oh ternyata Banyak penduduk miskin Oh ternyata Korupsi yang tinggi Oh ternyata Ini dan itu Kita harusnya kaya Kita harusnya mampur Tapi Janganlah kemudian kita Berputus asal Insya Allah Insya Allah Ada segolongan Umat Umat Yang kemudian Terpanggil Oleh seruan Di Ali Imran 104 Tersebut Ini seruan Allah Di Ali Imran 104 Untuk kepada sekolongan Anak bangsa Membentuk barisan perjuangan Beramar Maruf Nahi Mungkar Dan inilah kita Di Partai Umat Selain Al Amru Bin Maruf Wa Nahyu Anil Mungkar Kita berteriak Al Amru Bin Adli Wa Nahyu Anil Thulmi Tegakkan keadilan Dan lawan Kezaiman Insya Allah Dan umat tersebut Yakin Dan memperhatikan dengan seksalah Di ayat berikutnya Walatakunukalladzina tafarroku Waktalafu Mimbakdimajahahumul bayyinah Wa ulaikalahum azabun azim Jangan Jangan kita ini Bercerai-berai Jangan kita ini Berpisah Ya Berseteru Setelah keterangan yang jelas Al-Bayyinah Karena orang-orang yang Berantem terus ini Dikatakan Allah Kalau yang tadi Membentuk barisan perjuangan Itu adalah Al-Mufrihun Yang sukses Yang jaya Kalau yang berantem-berantem terus Yang kemudian bercerai-berai Tidak mau bersatu Itu dapat azab yang adim Yang besar Ya Dan umat tersebut Insya Allah Yakin Dengan janji Allah Di surat An-Nur ayat 55 Wa'adallah Allatina amanu minkum Wa minu sholihati La'istakhlifan Nahum fil arf Dan mungkin banyak janji-janji Allah lagi Di ayat-ayat yang lain Tapi di ayat ini Wa'adallah Allah berjanji Kepada orang Kepada sekelompok umat itu Apa umat itu? Yang beriman dan beramal soleh Apa janjinya? Bahwa Allah akan menjadikan sekelompok orang tersebut Berkuasa di buka bumi Sebagaimana generasi sebelumnya Yang melakukan hal tersebut Insya Allah Dan kita yakin Insya Allah Umat-umat tersebut Yang memenuhi panggilan Ali Imran 104 Mendengarkan dengan seksama Memahami Ali Imran 105 Ladi Dan meyakini janji Allah Di An-Nur ayat 55 Ladi Insya Allah Tengah berkumpul Pada sore hari ini Menjadi sekumpulan pengurus DPW Partai Umat Dan juga DPD DPD Partai Umat Sekali mantan tengah Insya Allah Sahabat-sahabatku Akhirnya mari kita rapatkan barisan 2024 Sudah semakin mendekat Mungkin kurang dari 11 bulan efektif ya Hari Pemilu Jadi kita tidak hanya rapatkan barisan Tapi juga satukan hati kita Kemudian kita rajut Perjualan kita Mulai dari pencalakan Pilkada Pilpres kemarin sudah muncul arahan langsung dari Pak Amin Kita fokus Kita mulai dengan niat yang tulus Kemudian Disambung Tentunya Dilanjutkan dengan ikhtiaran Yang konsisten Yang istiqomah Yang Tidak putus Dan insya Allah Kita yakin Pertalahan Allah Akan datang Yakin Allah mengingatkan Sekali lagi di surat Ibrahim 24 Alhamd Perjualan Seorang-orang yang menyerang Mata Allah Mengkarniakan kemenangan Atau Aku hancur Dalam Perjuangan Sekian Mohon maaf Kalau ada kesalahan Bismillah Assalamualaikum warahmatullah Terima kasih Terima kasih Terima kasih